Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan bercerita tentang agen yang tidak bertanggung jawab. Oke, nah video kali ini berawal dari curhat seorang nasabah teman-teman. Ini nasabah asuransi lain ya. Jadi dia cerita seperti ini, Papa Petrus, saya dan suami ada trauma masa lalu. Sebab dulu percaya begitu aja sama agen. Dia buat proposal seperti apa, kita main setuju aja. Dia tanya manfaat dan premi berapa. Lalu kita setuju tanpa ketahui detailnya. Lalu setahun berlalu, tahu-tahu si agen berhenti. Lalu buka usaha lain, usaha restoran. Dan kami tidak dilayani lagi. Agennya nggak bertanggung jawab ya, Papa Petrus. Nah, itu adalah curhatan dari orang ya, teman-teman saya ya. Jadi teman saya cerita gitu ya. Dia join asuransi, tahunya agennya hilang, usaha lain, dan nggak bertanggung jawab. Kabur. Jadi kalau ada urusan klaim segala macem, lepas tangan. Nah, banyak banget nggak teman-teman kejadian seperti ini? Kalau menurut teman-teman gimana, banyak nggak? Nah, menurut saya, agen yang ideal itu adalah agen yang bertanggung jawab, yang itu pasti ya. Nah, agen asuransi yang punya, kalau menurut saya ya, teman-teman ya, agen asuransi itu punya tanggung jawabnya seumur hidup, teman-teman. Tanggung jawab seumur hidup terhadap nasabah. Jadi bukan sekedar agen yang hit and run. Abis closing, terima komisi, berhenti, lepas tangan. Enggak, nggak seperti itu. Jadi walaupun si agen berhenti dari perusahaan, dia harus terikat secara moral kepada nasabah-nasabahnya. Jadi yang paling penting di sini adalah komitmen. Komitmen tanggung jawab. Seorang agen profesional, pelayanan dari seorang agen. Itu adalah cerminan. Keprofesionalan seorang agen. Jadi full komitmen, ya teman-teman ya. Nah. Kalau seperti ini, misalnya contoh si agen sudah tidak bekerja lagi di perusahaan itu, misalnya sudah tidak menjadi agen lagi, dan dia buka usaha lain pun, si agen harus tetap, harus tetap membantu saat dibutuhkan. Jadi misalnya, Pak, Bapak masih di asuransi A. Oh, saya sudah tidak, Bu. Saya di usaha resto sekarang. Oh, saya lagi masuk ke rumah sakit nih, Pak. Bisa bantu nggak? Langsung bantu. Itu adalah komitmen seorang agen. Jadi, kenapa banyak agen yang gagal? Kenapa banyak nasabah yang kecewa? Karena ini, teman-teman. Banyak kejadian yang membuat nasabah menjadi trauma. Kesalahan bukan pada perusahaan asuransi, tapi malah membuat si nasabah bilang, asuransi nipu, asuransi nggak bisa dipercaya. Padahal, yang salah adalah si oknum. Agen. Agen yang nakal, agen yang tidak berkomitmen, agen yang tidak mau membantu, agen yang tidak memberikan hati. Nah, itu yang harus dihindari, teman-teman. Jadi, saran saya, teman-teman, pikirkan kembali, pilih agen yang benar-benar bertanggung jawab. Agen yang benar-benar mau melayani, yang mau membantu dengan sepenuh hati, yang mengerti dengan produk, Nah, jika teman-teman ada pertanyaan dan mau berkonsultasi, silakan hubungi saya 08567810321 dengan saya, Petrus. Sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Stay safe, stay healthy, and stay productive. Bye! We are the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one. Alliance. We assure your love and your life We secure your future for your happiness Nothing can compare This is us Alliance We will protect your life Your greatest treasures We know your dreams Happy life Made easy We help achieve your goals Your destinations Your peace of mind Trust and care Made easy We oppa We are the one Terima kasih.